Pemirsa dari Singkawang kita beralih ke informasi di Landak. Makam Juang Mandor menjadi objek wisata menarik dengan daya tarik wisata sejarah sekaligus ziarah di Kalimantan Barat. Namun disayangkan sejumlah surprise kondisinya memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian pengambil kebijakan dan pihak yang berwenang di daerah maupun pemerintah pusat. Makam Juang Mandor di Kabupaten Landak menjadi salah satu bukti sejarah pengorbanan para pahlawan dan pejuang kusuma bangsa. Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, Juru Kunci Makam Juang Mandor Uca Suherman mengatakan, disayangkan keberadaan lokasi makam yang kini telah menjadi jagar budaya belum sepenuhnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dicontohkan, sarana toilet selain dibangun dengan sederhana, kini kondisinya memprihatinkan. Sementara jumlah kunjungan ke lokasi wisata ini dari berbagai daerah tidak hanya lokal, bahkan mancanegara. Diharapkan para pengambil kebijakan memperhatikan sarana dan prasarana tersebut, selain agar lebih berrepresentatif, sekaligus mengundang daya tarik para wisatawan. Pihaknya sudah menyampaikan hal ini, namun hingga kini belum mendapatkan respon yang signifikan dari pihak yang berwenang. Yang memang perlu perhatian segera untuk diperbaiki, caluran air, gorong-gorong dan sebagainya, makamnya terus. WC umum itu tidak ada yang berfungsi lagi, WC umum. Sehingga kunjungan di sini tidak sedikit dari luar negeri dan dalam negeri, kemarin aja berturut-turut dari Jepang. Saya ini 24 jam mempromosikan mandor dan menyampaikan pasirnya ada yang sedikit-sedikit pertanyaan ini, saya ini sudah, ya sudah bagaimanapun. Juru kunci makam juang mandor UCA menyatakan dirinya hanya bisa pasrah dengan kondisi sapras yang ada di makam juang mandor saat ini. Pihaknya juga sangat berharap perhatian dari pengambil kebijakan, segera memenuhi kelengkapan fasilitas yang diperlukan, serta memperbaiki yang rusak akibat termakan usia dan faktor lainnya. Terima kasih telah menonton!